Intro Antrean panjang warga terlihat di lokasi vaksinasi dosis ketiga di kawasan Palmeria, Matraman, Jakarta Timur, Minggu Siang. Para warga yang baru saja divaksin relak antre demi memperoleh hadiah berupa minyak goreng dan sayur bayur yang disediakan oleh Polsek Matraman. Meski arus antre panjang, namun para warga mengaku bersyukur. Terlebih di tengah harga kebutuhan pokok tengah melonjak naik. Ini kan ada minyak juga nih bu ya? Kan biasanya lagi susah nih minyak nih. Sekarang ibu dapat secara cuma-cuma ini gimana tanggapan? Senang banget mendapat minyak juga. Ini sayuran, lalu juga yang ditangkap. Selama ini susah nyari minyak? Iya. Hal serupa terjadi di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Ratusan warga berdasarkan untuk disentik vaksin agar bisa mendapatkan 2 liter minyak goreng dan 5 kg beras pada Sabtu lalu. Pemberian minyak goreng dan beras dilakukan untuk membantu warga di tengah kelangkaan minyak goreng dan naiknya sejumlah kebutuhan pokok. Program vaksinasi ini diselanggarakan oleh pemerintah kota dan Pores Parepare. Sementara itu untuk memancing minat warga agar mau operasi Katara, PMI Kabupaten Tangerang memberi minyak goreng sebagai hadiah. Cara ini pun disambut antusias oleh sejumlah warga, terutama ibu-ibu. Mereka membawa orang tuanya yang lanjut usia untuk mengikuti operasi gratis ini. Seneng lah dapat minyak gratis lagi ya kan. Kalau ngantri-ngantri di supermarket juga kan belum tentu dapat kan. Di sini udah gratis, semuanya juga gratis. Warga mengaku merasa terbantu dengan kegiatan ini. Selain operasi Katara, mereka juga mendapat minyak goreng yang saat ini sulit ditemukan di pasaran. Tim Liputan CNN Indonesia Halo, good morning. Sudah di awal pekan tapi tampaknya minyak goreng masih susah buat dicari ya. Iya nih ya, ibu-ibu sudah pada bingung gitu ya. Dan bahkan kelangkaan minyak goreng ini bisa dibilang sudah memakan korban gitu ya. Oh iya, beberapa waktu lalu ya. Betul. Dari buru matangnya antri kemudian pingsan dan meninggal dunia. Benar sekali. Nah banyak sekali memang kejadian-kejadian seperti ini yang harus kita waspadai. Jangan sampai karena minyak goreng yang murah, terus kita juga jadi lalai gitu ya sama keselamatan diri sendiri. Oke dan nanti hari ini juga Presiden datang ke Kalimantan Utara, penajam Pasir Utara buat berkemah rencananya di titik nol gitu kan. Iya, iya, iya. Nanti kita akan lihat update informasinya tentunya di CNN Indonesia ya. Tapi sekarang kita update dulu informasi kita di Good Morning bersama saya Nita Main. Dan saya Alfie Andra Harjo, kita mulai Good Morning dari sekarang. Ya informasi pertama ini mengenai Presiden Joko Widodo dan 34 gubernur se-Indonesia. Ini rencananya akan berkemah di lokasi Ibu Kota Negara Nusantara pada hari ini ya. Dan segala persiapan telah dilakukan termasuk juga antisipasi binatang buas dan juga serangga. Ya meskipun kecil tapi bisa berbahaya juga serangga ya. Berbahaya juga karena kan bekas hutan ya. Sementara itu juga nanti sampel tanah dan air dari berbagai daerah tanah air juga diberangkatkan ke IKN ini sesuai dengan arahan Presiden. Presiden Joko Widodo dijadwalkan berkemah di Ibu Kota Nusantara mulai Senin 14 Maret hingga selasa 15 Maret 2022. Dalam kemah ini Presiden mengundang 34 gubernur dari seluruh Indonesia. Pasukan pengamanan Presiden telah menyiapkan segala keperluan terkait pengamanan Presiden selama kemah di IKN. Seperti wajib swap test untuk masuk ke area kemah, antisipasi terhadap serangga dan binatang buas pun telah disiapkan. Sementara itu Gubernur Jawa Timur Kopifa Indar Parawansa Sabtu sore melakukan prosesi pengambilan tanah dan air bumi Majapahit di Situs Gedaton. Proses ini diawali dengan pengambilan air dari sumur yang berada di sisi utara Situs. Dipilihnya tanah dan air di Situs Gedaton karena Situs ini merupakan istana milik Tribwona Tunggadewi. Saat menjadi penguasa ketiga Majapahit bersama Mahapati Gajah Mada yang bersumpah menyatukan Nusantara. Di Kalimantan Tengah, Wakil Gubernur Edy Pratowo memberangkatkan sampel tanah dan air menuju Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN. Acara seremonial ini berlangsung di halaman Istana Isen Mulang, Kota Palangkaraya Sabtu pagi. Tanah ini sengaja dikumpulkan dari 14 kabupaten kota se-Kalimantan Tengah yang memiliki nilai historis, religius, dan magis. Sedangkan air berasal dari 11 aliran sungai yang ada di Kalimantan Tengah. Sampel tanah dan air ini diberangkatkan sesuai arahan pemerintah pusat di saat kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke titik 0 IKN. Gubernur yang diundang wajib membawa tanah dan air asal masing-masing daerah untuk disatukan di lokasi. Dengan lebutan, siaran Indonesia. Informasi selanjutnya ini diduga terjebak. Kobaran Api, seorang anak berusia 5 tahun di kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, tewas terbakar. Ya, sementara itu di Jakarta Pusat, puluhan tamu hotel di kawasan Mangga Besar berhamburan menyelamatkan diri saat sebuah kamar di lantai 2 hotel terbakar pada minggu malam. Seorang ibu di kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara panik melihat rumah miliknya terbakar hebat pada minggu sore. Kuatnya embusan angin dan banyaknya material bangunan rumah yang terbuat dari kayu membuat kobaran api cepat menjalar. Kebakaran ini turut merenggut nyawa sang buah hati yang ditemukan tewas terbakar di salah satu kamar di rumah tersebut. Jasad bocah laki-laki berusia 5 tahun ini diduga terjebak kobaran api. Orang tua korban pun menangis hysteris hingga pingsan saat mengetahui kondisi anaknya yang sudah tidak bernyawa. Kebakaran ini berawal dari bagian belakang rumah. Api diduga berasal dari kertas yang dibakar salah seorang anak pemilik rumah. Keluarga atau anaknya yang sedang main-main, kemudian ada yang dibakar di kertas, itu menambang. Kasus kebakaran rumah yang merupakan peninggalan suku Melayu ini masih dalam penyelidikan Polres Tebing Tinggi. Kepulauan asap tebal dari lantai 2 membuat puluhan tamu sebuah hotel di kawasan Mangga Besar, Sawa Besar, Jakarta Pusat minggu malam seketika panik dan berlarian keluar area hotel. Meski sejumlah tamu berhasil menyelamatkan diri, sejumlah tamu lainnya terpaksa harus dievakuasi petugas lantaran sesak nafas akibat banyak menghirup asap. Kepulauan asap tersebut diduga berasal dari kasur yang terbakar akibat penghuniya lalai membuang puntung rokok. Jadi untuk sementara kita terbakar dari puntung rokok. Puntung rokok itu yang terbakar kasur. Jadi kita akan evakuasi korban dulu. Jadi kita utamakan jangan sampai ada korban. Kebakaran mobil di pintu masuk. Sebuah minibus terbakar di Jalan Tanjung Permai, Kecamatan Seri, Kuala Lobam, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau pada minggu siang. Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi baru bisa memadamkan api setelah 30 menit. Petugas pemadam kebakaran mengatakan sebelum mobil itu terbakar, sempat mengeluarkan asap dan terdengar bunyi ledakan beberapa kali di bagian mesin mobil. Diduga kebakaran dipicu korsetting listrik. Beruntung pengemudi berhasil menyelamatkan diri keluar dari mobil. Akibat kejadian ini, pemilik mobil mengalami kerugian sekitar 80 juta rupiah. Tim Liputan, CNN Indonesia Selanjutnya, ini minggu pagi. Dua bus Transjakarta mengalami kecelakaan. Di bawah Jalan Layang Celeduk, Petukangan Tangkerang, ini sebuah bus Transjakarta menabrak pembatas jalan. Dan sementara itu di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat, sebuah bus Transjakarta menabrak pengendara wanita yang sedang mengikuti Sunday Morning Ride menuju Senayan. Dan evakuasi korban berjalan dramatis. Petugas kepolisian bersama petugas Transjakarta berusaha mevakuasi tubuh seorang wanita yang tersangkut di kolong bus Transjakarta di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat, Minggu Pagi. Wanita pengendara sepeda motor tewas dengan luka parah di bagian kepala akibat tertabrak bus Transjakarta rute blok M Kota. Kecelakaan bermula saat korban sedang berkendara dari rumahnya di kawasan Sunter menuju Senayan. Saat melintasi Jalan MH Tamrin, ia tiba-tiba terjatuh. Petugas menduga korban hilang kendali. Ini tuh kita mau ke arah Senayan, ke arah Senayan. Tapi pas saya mau ke arah Senayan itu saya melihat teman saya, saya melihat motor teman saya, kayak mengenalin, terus saya berhenti beneran teman saya gitu. Itu dalam rangka apa tuh di Senayan tuh? Apa? Dalam rangka apa ke Senayan? Oh saya mau ke Sanmori pagi aja. Sanmori nyari angin pagi. Setelah dievakuasi, jasad korban langsung dibawa ke kamar jenazah rumah sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Kasus kecelakaan itu kini ditangani aparat di telantas Polda Metro Jaya. Sementara itu di bawah jalan layang Ciledug petukangan Tangerang, Banten, sebuah bus nak Jakarta menabrak pembatas jalan pada minggu sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Warga menduga peristiwa itu terjadi karena pengemudi mengantuk dan kehilangan kendali. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena bus yang menuju pul-puri beta Ciledug tersebut tak mengangkut penumpang. Namun tumpahan bahan bakar menyebabkan sejumlah pengendara sepeda motor sempat tergelincir. Petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk membersihkan jalo dari tumpahan bahan bakar. Kecelakaan dengan bus nak Jakarta lainnya juga terjadi pada Senin Dinihari. Sebuah mobil sedan yang dikemudikan seorang wanita remaja nekat melawan arah dan masuk jalan bus nak Jakarta Koridor 8, jalan arteri permata hijau Jakarta Selatan dan menabrak bagian depan bus nak Jakarta. Belum diketahui penyebab sang pengemudi mobil sedan nekat melawan arah, lantaran saat dimintai keterangan pengemudi terus melantur. Meski sempat mengakibatkan kemacetan, tak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Para penumpang bus nak Jakarta saat itu langsung dipindahkan ke bus lainnya. Bagi Anda yang ingin memulai bisnis budidaya ikan, tetap di Good Morning ya. Ya, karena usaha jeda, kami akan kembali dengan sejumlah kisah inspiratif dari mereka yang mampu memanfaatkan peluang budidaya ikan menjadi cuan. Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kisah inspiratif dari mereka yang mampu memanfaatkan peluang budidaya ikan menjadi cuan. Terima kasih.